Pemirsa suyanto.id Ketemu lagi, kita ketemu untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat Juga kita ketemu untuk melakukan amar makruf media sosial Kalau video ini sampai ke gadget Anda, ini adalah berkat editorial channel kita Mas Heri Teguh Yono, MPD Dan saudara, jangan lupa klik subscribe Supaya Anda selalu mendapatkan video terbaru dari channel suyanto.id Nah, kali ini kita akan mengapa? Kita akan berbicara mengenai budaya untuk menulis, budaya literasi Dan harus kita mulai sejak dini Kita mengundang pakar kita, yaitu Bapak Profesor Ali Sawkah, PhD Beliau adalah guru besar Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur Kita sama dulu, dan jangan lupa ini kita sudah berada di episode 2 Kalau Anda kepo episode yang pertama Saudara bisa melihat di tautan di bawah video episode ini Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ali Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kebahagiaan Pak Yanto? Alhamdulillah baik Walaupun kita tetap berada ayem tenter Meskipun suasana politik semakin panas Nah, Pak Ali Kita sudah dapat menyampaikan gagasan mengenai menulis-menulis Supaya menulis Jadi kan, itu penting Di negara mahasiswa Amerika Kita akan tahu, publish or perish Jadi, ini paling tidak menebar benih lah Untuk menuju ke itu Bagaimana Pak Ali? Cara kita Ya ini Membangun itu Kita sudah Sudah memulai episode sebelumnya Tentang peluang ya Peluang, kesempatan Untuk membangun Kemampuan menulis sejak dini Yang banyak dipraktekan Yang di negara-negara maju Termasuk kebetulan itu Waktu saya studi lanjut di Amerika Bahwa anak-anak STK SD itu Saya amati sendiri setiap hari itu Yang disebut dengan Jurnal Jadi, jurnal itu Sekali lagi Sebetulnya itu Berilaku seorang yang Menulis jurnal itu Seorang yang setiap harinya itu Menulis catatan harian Ternyata kalau dalam konteks di Indonesia Itu lebih dikenalnya Reflective Journal Reflective Journal Nah, ini saya Korek dari seorang Beberapa ya Jadi, beberapa orang yang Yang sering menekuni Sistem ya Pembelajaran Atau kurikulum Di PAU dan SD Dalam konteks SD itu kan bagian dari Pendidikan Dasar Itu Memang Kata Istilah Reflective Journal itu Cukup populer Tapi Tapi masalahnya Jadi cukup populer Dan juga Disadari ya Disadari Bahwa Reflective Journal itu Punya peluang Punya potensi Untuk membangun Kegemaran Berliterasi Khususnya Kegemaran Menulis Sejak dini Bahkan Bahkan Dini itu Dalam artian TK Tidak hanya Sejak SD Kelas 1 Dan saya Juga punya Kumpulan Kumpulan Jurnal Yang ditulis Selepas anak saya Pada waktu Tahun 80-an Sekarang Masih saya simpan Tapi karena Waktu itu Belum Canggih IT-nya Masih dalam Tercetak Saya ketik Waktu itu Anak saya Pada waktu itu TK Mulai TK TK kan hanya Satu tahun Kalau di Amerika Kemudian SD Itu kebiasaan Menulis setiap hari Itu tampak Sekali Dimanapun Mereka Saya ajak Kemana-mana Pada waktu Liburan Itu setiap hari Selalu Meluangkan Waktu Untuk Menulis Apa yang Mereka Rasakan Sekerah Mereka Alami Mereka Lihat Dan itu Terbawa Dari kebiasaan Mereka Pada waktu Kegiatan Di sekolah Setiap Hari Itu selalu Menulis Yang kemudian Setiap Minggu ya Akhir pekan ya Lima Lima hari Itu selalu Membawa pulang Lima Lima Pelembar Gitu ya Lima lembar Yang Isinya itu Lebih banyak Berkomunikasi Secara Kontennya Bukan Bukan Kebahasaan Tapi konten Yang kemudian Direspon oleh Para Guru mereka Ya Dalam Wujud Yang Sangat sederhana Bisa aja Satu kata Ditambah Pada waktu SD Dari segi Tata bahasa Dari segi Ejaan Belepotan Tapi bukan itu Yang di Respon adalah Kontennya Sebetulnya Menurut Teman-teman Yang Menekuni Pak Aud Dan juga Sekolah Dasar Atau Bendingan Dasar SD dan SMP SMA SMP Itu Ada Kesadaran Para pendidik Tetapi Belum Banyak Dilaksanakan Belum Banyak Dilaksanakan Ini Memang Belum Ada Data Mungkin Perlu Ada Data Yang sudah Melaksanakan Dimana Saya penasaran Juga Tampaknya Tampaknya Kalau saya Lihat Itu Belum Ada Sinkronisasi Belum Ada Satu Gerakan Yang Sinkron Antara Kurikulum Kemudian Kemudian Juga Antara Kemampuan Para Para guru Para pendidik Di Taut SD Dan Juga Penghasil Guru Jadi Tampaknya Penghasil Guru Di LPTK Itu Juga Belum Banyak Menganggap Itu bagian Yang berpotensi Untuk Mengembangkan Kemampuan Dari Awal Kegemaran Dari Awal Menulis Menulis Yang sifatnya Komunikasi Menulis Yang sifatnya Bukan Untuk Mengembangkan Salah Benar Lebih Banyak Memperhatikan Masalah Salah Benar Jadi Sinkronisasi Ini saya kira Juga Kata kunci Untuk Membangkitkan Ini Peluang Jadi Tentu Peluang Yang lain Juga bisa Tapi Ini peluang Yang Yang Bisa Membuat Para Peserta Didik Sejak TK SD Kelas 1 Itu Gemar Menulis Gemar Itu artinya Kalau Kemudian Ada pilihan Pilihan Kegiatan Salah Satu Kegiatan Yang Dipilih Adalah Menulis Menulis Jurnal Ini Kalau Nanti Ada Waktu Saya Ingin Menunjukkan Bagaimana Harmonisasi Ini Dari Segi Kurikulum Tapi Kemudian Juga Tentu Saya Tidak Tidak Memperoleh Data Tentang bagaimana Itu dilaksanakan Di sekolah Dan Kemudian Bagaimana Disiapkan oleh Para Pendidik guru Ya Di LPTK Tentang Memanfaatkan Memaksimalkan Peluang Penulis Jurnal Sebagai Dasar Fondasi Mengembangkan Khususnya Mengembangkan Kegemaran Menulis Ya Gitu Pak Yanto Ya Ini yang perlu kita lihat Itu kan Apa di Amerika Bisa terjadi Kita sama-sama makan Makannya sama Butuh karbohidrat Hanya kita Kasih Mereka Roti Memang disana Bisa terjadi Menurut saya adalah Karena Sistemnya itu Mereward Memberi reinforcement Kepada anak-anak Yang menulis Buku harianya itu Bali Jadi Betapa kecilnya Itu Di appreciate Di kelas Sehingga Tidak saja Konten Value laden Dari tulisan mereka Luar biasa Anak-anak Misalnya Selalu Danya How is your feeling Kalau When you get The spider Misalnya saja Hanya cerita Menulis Monggo Mulai Menulis Monggo Lebah 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 Itu Memancing Pertanyaan Yang Menurut Islam mereka Adalah Thought Provoking Question Jadi pertanyaan Yang mereka Memancing Untuk berpikir Ala Pikiran mereka Ini gimana caranya Itu saya kira Memang Tidak bisa Instant Itu harus Sistemnya Luar biasa Kalau saya Memetakan Kebudayaan Orang Itu Ada Itu Ada Namanya Doing Nothing Society Orang Duduk Cecir-cecir Cari kutu Itu Doing Nothing Society Yang Di Sekarang Ada Kemudian Watching Society Kalau Enggak Lihat Enggak Bisa Memahami Kemudian Listening Society Setelah Listening Society Reading Society Writing Society Dan Learning Society Jadi Writing Society Itu Sangat Tinggi Oleh Karena Itu Saya Melatih Menulis Di Banyak Kelompok Pak Ali Tapi Begitu Selesai Mereka Selalu Bertanya Selalu Ekspresinya Pak Yanto Apa yang Pak Yanto Pikirkan Itu juga Sudah ada Pada saat Apa Pak Yanto Selalu Menulis Lebih duluan Di Koran Dia bilang Begitu Ini kan Budaya Menurut Pak Ali Apa Yang terjadi Sekali lagi Peluangnya Itu Sebenarnya Kebiasaan Pembiasaan Sejak Dini Pak Yanto Tetapi Dalam Konteks Persekolahan Di Indonesia Pendidikan Formal Khususnya Itu Lebih Banyak Diwarnai Oleh Tagian Yang Harus Ditunjukkan Oleh Guru Jadi Termasuk Bagaimana Pengawas Kepala Sekolah Memantau Itu Lebih Banyak Sifatnya Formal Hal-hal Yang Peluang Kesempatan Yang Lain Yang Tidak Ditanggih Dalam Assessment Itu Tampaknya Tidak Mendapat Perhatian Jadi Oleh Karena Itu Saya Sebetulnya Ingin Mengingatkan Bahwa Kalau Kemudian Kompak Kata-kata Harmonisasi Sinkronisasi Mungkin Sinkronisasi Kekompakan Antara Berbagai Pihak Termasuk Bagaimana Kepala Sekolah Pengawas Itu Melihat Bagaimana Para Guru Itu Betul-betul Mengarahkan Pada Ketercapaian Standar Saya Ingin Menunjukkan Bahwa Sebetulnya Cantolannya Itu Bisa Ada Namanya Permendikbud Ristek Saya Juga Baru Sadar Ini Ternyata Ada Produk Baru Produk Baru Yang Namanya Permendikbud Ristek Tentang SKL Paut Dan Pendidikan Dasar Saya Ingin Menunjukkan Yang Yang Langsung Terkait Yang Bisa Jadi Cantolan Jadi Kalau Ini Ijinkan Saya Share Screen Jadi Kalau Ini Kemudian Disadari Sebetulnya Ini Bisa Ditindak Lanjut Dalam Bentuk Pemantauan Bagaimana Itu Bisa Dilaksanakan Kemudian Mungkin Ada Assessment Itu Tidak Harus Dalam Bentuk Tes Assessment Itu Bisa Juga Dalam Bentuk Survey Memantau Mengevaluasi Bagaimana Ini Bisa Dilaksanakan Jadi Izinkan Saya Share Screen Hanya Untuk Mengingatkan Tadi Ini Kompak Juga Selain Tadi Misalnya Kesadaran Para Pendidik Di Paut SD Dan Kemudian Dipantau Juga Oleh Kepala Sekolah Oleh Pengawas Dan Disiapkan Tenaga Pendidik Itu Disiapkan Oleh LPTK Juga Diberi Kemampuan Untuk Mengelola Pembelajaran Yang Memanfaatkan Kebiasaan Menulis Sejak Dini Yang Kemudian Dilanjutkan Sampai Dengan Sekolah Menengah Gitu Saya Kira Sudah Bisa Saya Screen Ya Silahkan Bisa Oke Sampai Menunggu Oke Saya Sendiri Baru Sadar Ini Ternyata Ada Permendik Putri Stek Tentang SKL Nomor 5 Tahun 2022 Yang Saya Ingin Soroti Adalah Yang Relevan Pasal 4 Budir G Untuk Pendidikan Anak Usia Dini Itu Yang Saya Garis Bawa Itu Yang Saya Beri Bolt Itu Memiliki Kemampuan Dasar Yang Diperlukan Untuk Menulis Dan Kemudian Mampu Mengutarakan Pertanyaan Dan Gagasannya Ini Sebetulnya Ini Pelaksanaannya Dalam Bentuk Pembiasaan Para Para Peserta Didik Itu Menulis Jurnal Itu Tepat Sekali Sangat Tepat Itu Tidak Dalam Bentuk Apa Pembelajarannya Sifatnya Formal Tapi Bagaimana Mereka Berkomunikasi Dengan Lingkungan Berkomunikasi Dengan Para Gurunya Untuk Kemudian Bisa Mengembangkan Ini Kemampuan Dasar Untuk Menulis Dan Kemampuan Untuk Mengutarakan Pertanyaan Dan Gagasan Khusus Untuk Dasmen Ini Pasal 6 Juga Butir G Pasal 6 Jadi Kalau Yang Tadi Pasal 4 Pasal 6 G Teman-teman Silahkan Cek Langsung Ini Saya Garisbawahi Saya Tonjolkan Dengan Tulisan Bold Menunjukkan Kegemaran Berliterasi Menunjukkan Kemampuan Tapi Saya ingin Menekankan Pada Kegemaran Ini Menunjukkan Kemampuan Dan Kegemaran Berliterasi Berubah Mencari Dan Menemukan Tekst Dan Seterusnya Tapi Kemudian Ini Mampu Menulis Pengalaman Dan Perasaan Sendiri Tentu Ini SKL Artinya Akhir Pendidikan Dasar Dan Menengah Tetapi Ini Dibangun Dari Awal Kegemaran Berliterasi Ini Salah Satunya Adalah Kegemaran Menulis Pak Yanto Kalau Boleh Saya Nyinggung Sedikit Tentang Seringkali Sekarang Sudah Populer Sekali Boleh Saya Stop Share Oke Kata Literasi Pak Yanto Kata Literasi Itu Sekarang Sangat Populer Tapi Saya Khawatir Sebetulnya Artinya Itu Bisa Beda Beda Jadi Berliterasi Itu Kalau Saya Cek Di Kamus Misalnya Kamus Webster Memang Awalnya Itu Lebih Banyak Digunakan Reading And Writing Membaca Dan Menulis Calis Tentu Tongnya Itu Juga Numerasi Tapi Calis Selama Ini Yang Populer Itu Sebetulnya Literasi Tetapi Kemudian Ada Pengembangan Makna Literasi Jadi Misalnya Dengan Literasi Science Itu Tambahnya Di Kamus Sudah Berkembang Sejak Lama Makna Literasi Selain Apa Namanya Baca Tulis Reading And Writing Itu Literasi Itu Knowledge About Knowledge About Jadi Kalau Literasi Science Itu Berarti Knowledge About Science Tapi Kemudian Kalau Saya Lihat Itu Bukan Hanya Sekedar Knowledge About Science Tapi Knowledge Yang Diperoleh Dari Reading And Writing Dalam Kalau Sekarang Itu Berkembang Lagi Yang Namanya Literasi Itu Tidak Hanya Dalam Bentuk Verbal Tulis Menulis Tapi Bisa Juga Berbagai Modus Berbagai Modus Bisa Hanya Dalam Bentuk Gambar Gambar Simbol Simbol Ada Grafik Segala Macam Itu Termasuk Berliterasi Tapi Dasarnya Adalah Reading And Writing Dasarnya Adalah Kebiasaan Membaca Dan Menulis Khusus Untuk Tema Kita Itu Tadi Peluang Untuk Mengembangkan Kemampuan Berliterasi Sejak Dini Ini Penasarannya Kenapa Kok Tidak Dilakukan Yang Tadi Sinkronisasi Sekarang Kelihatan Jelas Di SKL Paut Dan Pendingan Dasar Dan Menengah Nomor 5 Tahun 2022 Itu Ada Cantolanya Tapi Sayangnya Cantolanya Ini Tidak Digunakan Sebagai Acuan Khusususnya Mungkin Saja Dicegati Di Dalam Bentuk Assessment Mungkin Begitu Jadi Kultur Tadi Dibangun Dari Ketentuan Peratuan Perundangan Yang Kemudian Serempak Dikeroyok Diamankan Untuk Akhirnya Pada Akhir Jenjang Menghasilkan Kompetensi Yang Di Amanatkan Dalam Permendik Bermendik Begitu Baiklah Pak Ali Dan Saudara-saudara Pemirsa Kita sudah Bincang-bincang Mengenai Bagaimana Membangun Kemampuan Menulis Memang Kita Sudah Berdekade Salah Arah Ketika Kita Belajar Menulis Menulis Kita Tidak Diajari Menulis Barang Yang Liar Barang Yang Memiliki Perspektif Yang Dinamik Sejak Dulu Pak Ali Menulis Di seluruh Indonesia Itu Kelajaran Mengarang Itu Selalu Saja Pertama Itu Harus Diawali Pada Suatu Hari Wah Itu Sangat ironis Mudah-mudahan Sedara-sedara Dengan Diskusi Ini Kita Bisa Membudayakan Indonesia Kalau Tidak Di sekolah Para orang tua Dibiasakan Anak-anak Supaya Membuat Catatan Harian Dan Mengungkapkan Perasaannya Apakah Masakan Ibunya Terlalu Asin Terlalu Pahit Apakah Terlalu Pedas Whatever Jadi Itu Bisa Merupakan Jalan Untuk Membiasakan Baik Pak Ali Terima kasih Atas Jadirannya Kita Ketemu Lagi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Pak Yanto Terima kasih Kembali Terima kasih